Hari ini sebagian jalan utama di kota Bandung mulai ditutup. Penutupan pada hari Jumat dan saat akhir pekan berlaku lebih cepat ketimbang di hari biasa. Penutupan jalan ini akan berlangsung selama 2 minggu ke depan hingga tanggal 2 Juli mendatang. Pada pukul 2 siang sejumlah jalan di kota Bandung ditutup. Penutupan ini menyusul meningkatnya penyebaran COVID-19 di kota Bandung. Penutupan jalan yang baru dimulai pada hari ini sempat membuat kepadatan jalan karena masih banyak para pengendara yang belum mengetahui informasi mengenai penutupan jalan ini. Total sekitar 30 jalan di Bandung ditutup dan dibagi dalam 3 ring. Penutupan ring 1 dan 2 dimulai pada jam 2 sore pada hari Jumat dan akhir pekan sementara sisanya ditutup mulai jam 6 sore hingga 5 pagi. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi kota Bandung setelah penetapan siaga 1 sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Wilam Nasution. Selamat sore Wilam. Wilam tadi Anda juga sudah melaporkan bagaimana situasi soal kluster gedung sate. Hari ini kita juga menyaksikan bagaimana Bandung ini juga akan ada skema penutupan sejumlah jalur. Ini penutupannya sudah masuk ke fase ring 3 begitu. Secara teknis lebih detail bisa disampaikan ke kita. Wilam bagaimana mekanismenya dan apakah kemudian hanya ditutup atau dibuka dengan barier? Atau memang ada petugas yang berjaga di sana? Selamat sore Ferdi. Ya dari tadi saya pukul 2 melihat sendiri bagaimana penutupan jalan yang dilakukan di jalan Merdeka itu yang berada di ring 1. Penutupan ini memang hanya ditutup dengan barier seperti itu. Sementara tidak ada petugas yang khusus yang berjaga dalam penutupan jalan ini. Dan jika dilihat ring 1 ini ada terdapat 12 ruas jalan yang ditutup dan ini semua merupakan kawasan-kawasan wisata seperti Asia Afrika, juga jalan beraga. Ini tempat di mana banyak sekali aktivitas atau warga yang berkerumun selain tempat makan juga ada cafe, ada hotel dan tempat-tempat ini yang ditutup. Pada hari ini jalannya mulai pukul 2 tadi dan pada pukul 4 kembali dibuka seperti yang Anda lihat sekarang ini saya berada di jalan Gatot Sebroto ini berada di ring 2. Di mana ring 2 ini berada di sepanjang jalan lingkar selatan yang menghubungkan antara jalur selatan hingga jalur utara. Dan ini untuk khusus untuk hari Jumat dan Sabtu dan Minggu memang penutupan dilakukan pada pukul 2 hingga pukul 4 kemudian dilanjut pada pukul 6 sore hingga 5 pagi. Ini berbeda dengan hari biasa Ferdi karena pada hari biasa penutupan hanya dilakukan pada pukul 6 sore hingga 5 pagi. Dan yang terjadi di kota Bandung tidak hanya penutupan jalan Ferdi karena penyebaran atau lonjakan penyebaran COVID-19 ini juga supermarket, mall, tempat makan semua tutup pada pukul 7 malam. Dan ini membuat suasana malam hari di kota Bandung ini cukup sepi seperti itu. Dan untuk kegiatan makan baik itu PKL maupun restoran ini diharapkan untuk tidak makan di tempat, mereka diharapkan untuk dapat membawa makanannya untuk dimakan di rumah seperti itu. Dan banyak yang bertanya karena kenapa ini semua harus dilakukan kembali sebagai gambaran Ferdi. Saya mempunyai catatan untuk mengatai tingkat keterisian rumah sakit di rumah sakit Hasan Sadikin, kota Bandung. Dan ini secara total dari 224 tempat tidur, ini terisi 180, yaitu bornya di angka 80,36 persen. Tapi jika dilihat lebih dalam ini memang untuk ICU atau bagi pasien COVID yang kritis, Ini dari 40 tempat tidur, Gerdi, yang kritis 36, ini hanya misalkan sisa 4 tidur dengan bor 91,88 persen. Jadi ini sangat kritis sekali situasinya terutama bagi pasien COVID di kota Bandung ini untuk mencari rumah sakit. Dan karena itu pula pemerintah bersama polisi, disub, dan salvo PP yang menurunkan pasukannya sekitar 280 petugas setiap hari ini. Ini akan menutup jalan di kota Bandung sebanyak 30 hingga tanggal 2 Juli mendatang Ferdi. Ya Wilam, kondisi yang sangat kritis seperti Anda sampaikan dengan mekanisme dan juga skenario kebijakan siaga satu penutupan sejumlah jalur ini bisa menekan angka penyebaran atau angka infeksi yang terjadi di Bandung Raya khususnya. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia, Wilam Nasution dari Bandung, Jawa Barat.